hai 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 teman-teman jumpa lagi bersama aku di channel Widonket apa kabar nih kalian bagian semua beserta anak bulunya semoga sehat-sehat selalu ya Oh ya teman-teman seperti yang bisa kalian lihat pada video kali ini aku punya tiga kaleng makanan basah yang mereknya Yami nah jadi pada video kali ini aku mau mereview makanan basah Yami ini teman-teman kebetulan ini adalah pertama kalinya aku beli makanan basah yang mereknya Yami ini Oke dan disini aku ada tiga varian rasa ya teman-teman yang pertama tuna daging merah yang kedua tuna ayam dan yang ketiga tuna mix udang Nah jadi Yami ini pada dasarnya terbuat dari daging ikan tuna teman-teman Nah untuk membedakan rasanya dia di mix dengan bahan yang lainnya dan kemudian disini tuna daging merah in jelly ini untuk yang dewasa dan tuna ayam ini untuk yang kitten dan kemudian tuna udang ini untuk kitten juga teman-teman nanti kita lihat ya seperti apa isinya nah kemudian yang bagusnya lagi Yami ini menunjang kesehatan bulu dan kulit kucing teman-teman nah ini disini ada tulisan ya hair and skin support dan kemudian Yami ini grain free teman-teman jadi bebas dari biji-bijian dan terbuat di Thailand teman-teman ya Oke kemudian kita lihat disini ada tulisan real meat ya teman-teman jadi Yami ini benar-benar terbuat dari daging asli dan kemudian kita lihat disini ada komposisi dan analisis gizinya Oke sekarang kita lihat komposisinya yang kaleng merah ini terbuat dari daging tuna merah jeling agent atau agar-agar untuk jelingnya itu ya mungkin dan vitamin E teman-teman Nah jadi komposisinya ini tergantung dari varian rasanya tunamik apa gitu ya kemudian analisis gizinya protein 12% lemak 0,5% serat 1% mineral 3% dan kelembapan 85% dan disitu juga ada panduan penyajian ya teman-teman disesuaikan dengan berat badan kucing dan kemudian disini ada tulisan high paletability nah jadi Yami ini mengklaim bahwa dia mempunyai rasa atau kelezatan yang tinggi teman-teman nah penasaran gak nih seperti apa sih Yami ini isinya kok segitu bagusnya klaim bagian luarnya dia ada teman-teman si Dodon udah nggak sabar banget nih tahu banget nih dia kalau ini makanan enak ya don ya ngerayu nih si Dodon biar cepet-cepet dibuka ya udah deh kita buka aja ya teman-teman sebentar ya begitu dibuka aromanya teman-teman wangi banget enak banget ini baunya serius ini wangi banget aromanya kuat banget nih teman-teman bagus nih untuk menggugah selera nafsu makan kucing ya lagi males-malesan makan nih teman-teman oke sekarang kita lihat ya seperti apa teksturnya yang untuk dewasa ini seperti ini teman-teman ini padat banget tapi masih ada serat-serat ikannya daging ikannya nih seperti ini benar-benar padat jelinya hanya sedikit jadi full ini benar-benar daging seperti ini nih ini beneran padat serat daging loh teman-teman lihat deh teman-teman tuh si Domi penasaran banget mau nyobain minyaminya ya dom tuh si Dodon juga oke aku kasih dulu ya kasihan dari tadi udah nungguin eh si Dodon nggak sabar banget nanti Don sabar nih 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 Don segitu enaknya nih aromanya teman-teman sampai si Dodon sama Domi nggak sabar banget lihat nih teman-teman saking padatnya serat dagingnya ini jadi kalau ngambil nih harus dikeruk-keruk kayak gini nih teman-teman wuhh dagingnya nyata ya teman-teman nih Don kurang-kurang sih Dodon Oke nah itu tadi ya mi yang tuna red meat yang untuk dewasa seperti itu ya teman-teman teksturnya itu padat berserat dagingnya dan sekarang kita bandingkan dengan ya mi yang tuna udang nah ini yang untuk kita nah seperti apa sih isinya kalau yang untuk kita sekarang aku buka dulu ya Nah seperti ini nih teman-teman kalau yang untuk kita dia di atasnya ini ini ada jelinya atau agar-agarnya nah seperti ini ini nih yang putih-putih ini ini udangnya teman-teman jadi campuran udangnya diantara daging ikan tunanya itu nah seperti ini ya jadi kalau yang kita nih dia lebih lembut dia tidak berserat nah ini memudahkan untuk kita kita yang baru belajar makan nih teman-teman bisa banget nih pakai yami yang kita nih ya karena ini lembut banget nih tuh jadi jelingnya bisa kita adukan ke daging ikannya ini Hai dan walaupun ini tunamix udang aromanya ini tetap lebih kuat ke ikan tunanya teman-teman Nah coba aku mau bandingkan aku sandingkan antara yang dewasa dengan yang kita nih ini yang ada dan ini yang kita nah aku mau langsung aja kasih coba ke Dodon dan Domi ya teman-teman jadi meskipun mereka ini sudah dewasa enggak masalah ya mau aku kasih kita juga tuh masih mau lagi kan enggak ada sama sekali penolakan untuk mereka ya gimana mau nolak ya Don Domi aromanya aja enaknya kayak gini loh teman-teman nah jadi menurut aku kelebihan yami ini ada tiga teman-teman yang pertama terbuat dari daging asli yang kedua menunjang kesehatan kulit dan bulu kucing dan yang ketiga mempunyai kelezatan yang tinggi serta aroma yang kuat sehingga bisa memancing nafsu makan kucing teman-teman Oh ya ya Mie ini nggak hanya yang kalengan ya teman-teman ada juga yang pack kecilnya kalau nggak salah sekitar harga 8000 tapi kebetulan aku beli yang kaleng jadi kalau sisa bisa disempat di kulkas tutup yang rapat Oke teman-teman itu tadi review Wet Food Yummy sampai disini dulu ya video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentunya di channel Midon Cat jangan lupa subscribe ya bye